Intro Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas dua ledakan bom mematikan di kota Kerman, Iran Tenggara Melasi Reuters, informasi itu disampaikan ISIS lewat kanal Telegram Kelompok teror itu mengatakan dua anggotanya bunuh diri mengenakan rompi berisi bahan peledak di tengah kerumunan yang berkumpul saat itu Mereka menyebut, kedua pelaku bom adalah Omer Al-Mohed dan Shafiullah Mujahid Media pemerintahan Iran, Irna melaporkan bahwa ada rekaman kamera pengawas yang menunjukkan ledakan tersebut merupakan serangan bunuh diri Dalam ledakan yang terjadi saat peringatan 4 tahun wafatnya General Qasem Sulaiman sedikitnya 84 orang tewas dan 284 lainnya terluka Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei bersumpah balasan keras akan diberikan kepada mereka yang melakukan dan memerintahkan aksi teror mematikan tersebut Selain pemerintah Iran, kelompok Hamas juga mengutuk keras serangan teroris itu Bagi Hamas, setiap aksi terorisme yang menargetkan warga sipil dan mengganggu stabilitas Republik Islam Iran adalah bagian rencana jahat zionis Kami mengutuk semua aksi yang menargetkan keamanan dan kepentingan masyarakat di kawasan Ujar Kelompok Hamas Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!